Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan Untuk hari ini saya mau menambah air aki untuk di aki mobil painter Jadi aki ini kurang lebih usianya sudah sekitar hampir 1 tahun atau tepatnya itu 11 bulan Ini dari mulai beli aki ini belum pernah yaitu ditambah untuk air aki Karena untuk penambahan air aki sendiri kita juga melihat untuk kekurangannya ya Jadi jangan sampai air aki itu belum kurang sudah kita tambah Karena itu juga akan berakibat fatal Kalau seandainya sampai kita kelebihan di dalam mengisi air aki Jadi untuk penambahan air aki sendiri ini ada ukurannya Kalau kita lihat disini ini ada tanda Ini adalah min berarti minimal air aki itu adalah setinggi ini Dan ini mak ya maksimal itu berarti air aki itu adalah setinggi ini Nah untuk pengisian standar itu berada di tengah-tengah sini ya Itu adalah untuk pengisian standarnya Nah ini kebetulan kalau kita lihat kalau dari sini tidak kelihatan ya Tapi dari samping ini kelihatan ini bisa digaris tarik garis lurus Kalau rakan-rakan sekalian agak kesusahan melihat volume tinggi air aki Dari depan itu bisa kita lihat dari sini Karena biasanya dari sini kan ada sinar matahari dia bisa tembus Ini kalau kita ambil garis lurus disini ya Jadi air aki ini masih posisinya disini Kalau dia sampai sini berarti dia masih berada di atasnya sedikit daripada min Berarti masih dalam kondisi belum habis benar Tapi memang harus segera ditambah Karena apa? Karena kalau seandainya sampai kita telat menambah air aki Untuk aki basah ini, ini akibannya cukup fatal Apalagi sampai kondisinya kelihatan bagian elemennya Nah itu kalau elemennya sampai kelihatan Itu bisa membuat aki kita ini cepat-cepat drop Walaupun untuk beberapa aki sekarang ini Itu sudah ada petunjuknya semacam ini Nah ini ya Ini ada petunjuknya Aki itu kekurangan strum atau kekurangan air aki Tapi di dalam menambah air aki kita usahakan Jangan sampai kita menunggu petunjuk ini hidup Atau menunjukkan bahwa aki itu kurang-kurang air Karena biasanya begitu petunjuk ini menunjukkan bahwa Aki kita ini kurang air Itu kondisinya sudah sangat min sekali untuk di air Air aki-nya Itu yang bisa akhirnya membuat elemen mobil kita rusak Nah itu Jadi kita isi air aki Tapi jangan sampai kita melihat petunjuk ini sampai menyala Cukup kita cek adalah di ketinggian saja Sama seperti kita untuk mengecek level daripada oli Jadi kita cek level oli itu jangan sampai menunggu petunjuk oli itu berkurang Sampai menyala baru kita cek atau kita tambahin Nah itu juga berbahaya untuk di mobil kita Sama dengan kondisi aki-aki kita Kalau kita telat Biasanya ya Sampai menyala kita tambahin ya biasanya usia aki kita juga tidak sesuai yang kita harapkan Yang tadinya mungkin bisa tiga tahun atau dua tahun ya paling satu tahun setengah sudah Sudah drop Jadi jangan sampai menunggu petunjuk aki ini hidup Kalau seandainya aki kita ini ada petunjuknya Atau ada tandanya Untuk aki basah sendiri Kalau seandainya sudah sering kali minta tambah Dalam satu bulan dia harus ditambah Berarti kondisi aki kita ini bermasalah Karena salah satu ciri aki itu bermasalah atau rusak adalah ketika dia itu air akinya selalu habis Jadi satu bulan dia habis Nah itu ya berarti menandakan bahwa aki kita ini bermasalah Jadi jangan sampai aki kita ini setiap bulan mengisi atau minta-minta tambah Kalau sudah terjadi semacam itu berarti kondisi aki kita itu dalam kondisi bermasalah Untuk penambahan air aki sendiri ini cukup gampang Dan air aki yang digunakan adalah yang model semacam ini ya Jadi yang tawar itu biasanya bisa dibedakan adalah dari tutupnya Jadi kalau tutupnya warna biru ini adalah untuk khusus penambahan Kalau seandainya dia adalah tutupnya warna merah itu adalah untuk pengisian pertama Atau dia biasanya kalau kita kuras baru kita isi Nah ini Jadi untuk penambahan air aki itu adalah modelnya yang tutupnya warna-warna biru Ini harganya tidak mahal ini cuma 10.000 rupiah Sekarang kita tambahkan Tapi jangan sampai melebihi batas daripada maksimal Jadi kita kira-kira saja Kita buka dulu ya Jadi cukup gampang menambahkannya Ini jangan sampai ada kotoran yang masuk juga ya Dan ini kita usahakan karena ini ada karatnya ya ini Jadi kalau ini nempel di besi bisa menimbulkan karat Jadi ya kita usahakan jangan sampai Apa itu kena besi Jadi cukup kita buka semacam ini Kita buka semuanya Sudah itu kita cek kita lihat ya Nah ini Ini memang sudah agak berkurang sedikit Untuk di air aki-nya Sekarang tinggal kita tambah Untuk penambahnya juga gampang ya Jadi pelan-pelan Kita ngisinya pelan-pelan Kita sesuaikan Yaitu dengan kekurangannya Selamat menikmati Selamat menikmati Nah jadi Sambil kita isi Sudah itu sambil kita cek ya Kita cek ketinggalannya disini Kita lihat Ini usahakan untuk isinya ini rata ya Jadi jumlahnya itu rata Jadi kita bisa lihat aja Disini kan ada bekasnya juga ya Jadi ada bekas kayak garis Aki yang bekas isian awal gitu Kita luruskan saja Ini sudah cukup Ini dikit lagi Ini cukup Ini sudah cukup Jadi tidak sampai habis Masih ada sisa Jadi kalau nambah itu Paling ya memang tidak sampai habis ya Paling hanya separuh Lebih sedikit Setelah itu kita tutup Kita kencangkan ya Jadi kita tutup Kita kencangkan Setelah kita tutup Baru kita bersihkan Yang kira-kira tadi Terbuang keluar ya Kenapa saya tadi Tidak membersihkan dulu Baru kita tutup Karena kalau saya bersihkan dulu Takutnya ada kotoran Yang masuk ke dalam Jadi yang benar adalah Kita tutup dulu Baru kalau memang ada tadi bekas Yang tidak masuk Di luar Itu kita baru bersihkan Setelah ditutup Seperti ini dia akan safety Sehingga kotorannya Tidak akan masuk Kedalam aki-aki kita Sekarang kita cek Dari sini ya Bisa kelihatan Posisinya sudah naik Di sini Dan ini juga sudah naik Jadi dia sudah mendekati Maksimal Dia berada di sini ya Nah ini Ini berarti pengisiannya sudah Pas Tidak melebih Daripada batas Maksimal Mungkin itu Saya rasa Semoga bermanfaat Mohon maaf Bila kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton